hahaha aduh ya Allah kalau AHY sudah jadi Habib mungkin sebentar lagi Anies jadi Habib juga jadi ada pasangan yang mantap yang dicalonkan oleh PKS Nasdem dan Demokrat Habib Anies dan Habib Agus hahaha sampai segitunya pengen jadi presiden jualan Habib bro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Rahayu Selamat datang Selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik semakin gila semakin asik Pilpres 2024 sudah mulai seru meskipun dua tahun lagi mereka sudah mencuri star Habib Agus dan Habib Anies atau Habib Anies dan Habib Agus sudah mulai pede bro mencari suara melakukan safari politik dari satu pengajian ke pengajian lainnya dari satu masjid ke masjid lainnya dari satu pesantin ke pesantin lainnya ya lagi-lagi bro mereka selalu menjual agama untuk kepentingan politik selalu menjual sara untuk kepentingan politik nah sekarang mereka jualan gelar Habib untuk kepentingan politik aduh mas bro kenapa mereka sekarang jualan gelar Habib ya karena kalau diitung-itung jualan Habib ini lebih menguntungkan sebab umat Islam khususnya yang N.O. Santara yang N.O. itu sudah pasti manut kepada yang namanya Habib kepada yang namanya keturunan Nabi jadi diharapkan dengan disematkannya gelar Habib di Anies Baswedan dan AHY bisa mengambil suara dari kelompok N.O. disini kita mulai merenung kita mulai berpikir ternyata benar-benar Indonesia ini berada dalam masalah yang sangat besar mayoritas umat Islam di Indonesia tidak bisa terlepas dari rasa fanatik teori teori mengatakan bahwa orang-orang yang fanatik itu ada orang-orang yang bodoh dalam Al-Quran saja sudah dikatakan mereka mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat kebenaran mereka punya telinga tetapi tidak bisa mendengarkan kebenaran mereka punya hati tetapi tidak bisa merasakan kebenaran orang-orang yang fanatik itu seperti orang-orang yang buta yang tuli yang tidak punya perasaan itu orang-orang yang fanatik maka orang-orang fanatik itu bisa dikatakan lebih binatang daripada binatang lebih setan daripada setan lebih iblis daripada iblis kebayang kita kalau yang menciptakan handphone ini adalah seorang fanatik mungkin kita tidak akan mengenal handphone dan tidak akan pernah kita bisa pakai handphone juga yang menciptakan mobil kendahan berpotor kapal terbang kapal laut kalau mereka fanatik itu sudah kita tidak akan kenal dan tidak akan pernah bisa menggunakan atau naik motor mobil kapal terbang kapal laut tetapi mereka menciptakan memang untuk kemaslahan umat manusia mereka tidak farati mereka tidak menciptakan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi untuk memberikan manfaat agar urusan manusia menjadi mudah makanya ilmu Allah itu diberikan kepada orang-orang yang terpilih belum tentu orang islam orang islam kalau fanatik ya tidak akan dikasih ilmu karena ilmu tersebut kalau dikasihkan tidak akan bermanfaat bagi kepentingan manusia mungkin saja kepada orang-orang yahudi orang-orang nasroni orang-orang majusi orang-orang hindu buddha non muslim yang notabene lebih bebas tidak fanatik makanya umat islam ini tidak bisa terlepas dari sebuah pepatah seperti buih di tengah lautan banyak tetapi tidak punya kekuatan kenapa karena otaknya sudah dipakai punya otak tapi otaknya tidak dipakai cuma rasa fanatik yang dipakai makanya ilmu tidak datang ke orang islam ilmu datang kepada orang-orang non islam dan kita bisa melihat orang yang menciptakan handphone bukan orang islam orang yang menciptakan laptop mobil pesawat tempur pesawat terbang persenjataan canggih bukan orang islam kenapa karena orang islam fanatik mereka punya mata tetapi tidak bisa membaca ayat-ayat Allah punya teringat tetapi tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah punya hati tidak bisa merasakan ayat-ayat Allah ini cakupan umum sekarang cakupan yang khusus masalah pilkada ini lagi-lagi umat islam dimanfaatkan masalah fanatismenya umat islam dibuat buta umat islam dibuat tuli umat islam dibuat tidak punya perasaan pokoknya kalau udah merupakan keturunan nabi harus hormat harus tunuk harus patuh dengan bahasa yang lain itu mendewa-dewakan keturunan nabi padahal kata Allah tidak ada yang setara dengan Allah tidak boleh haram hukumnya mendewa-dewakan keturunan nabi nanti jadi syirik itu perbuatan zolim Allah melaknat orang-orang yang jahat kalau masalah pilpres jangan dilihat hartanya jangan lihat gantengnya jangan lihat duitnya jangan lihat apakah dia keturunan nabi atau bukan tetapi lihatlah kinerjanya lihat rekam jejaknya kalau rekam jejaknya koruptor meskipun katanya keturunan nabi ya jangan dipilih kalau rekam jejaknya tukang maling duit rakyat lebih bayar suka ngebohongin rakyat suka nguras APBD meskipun dia keturunan Arab ataupun keturunan nabi ya jangan dipilih kata Allah Allah memuliakan seseorang bukan dari garis keturunannya mau keturunan nabi mau bukan keturunan nabi kata Allah bodo amat mau kaya mau miskin bodo amat mau ganteng mau gak ganteng bodo amat mau banyak duit mau gak banyak duit bodo amat yang Allah lihat itu adalah ketakwaannya kesucian dalam hatinya kesucian dalam pemikirannya kesucian dalam misalnya dan kesucian dalam perbuatan tidak pernah korupsi tidak pernah makan duit haram tidak ada rekam jejak ngebohongin rakyat melakukan politik identitas menzolimi orang lain hanya demi kekuasaan dia jujur dia benar-benar pro rakyat yang dipikir hanya rakyatnya rakyatnya dan rakyatnya bukan duit 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 bukan bukan perut perut bukan poligami 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 bukan tetapi rakyatnya jadi hati-hati kalau umat islam pengen lihat negara kita maju pilihlah cuman presiden jangan berdasarkan banyak duit atau tidaknya ganteng atau tidaknya muda atau tuanya turunan nabi atau bukan tapi lihatlah kerjanya kebersihan hatinya pikirannya risanya dan perbuatannya bahasa lain lihatlah ketakwaannya atau bahasa yang sederhana dia itu berani menghadapi masalah dan mampu menyelesaikan suatu masalah dengan cara-cara yang cerdas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh